Intro Sesuai surat edaran Bupati Kabupaten Cianjur bahwa untuk perayaan tahun baru tidak diperkenankan untuk merayakan di luar atau berkerumunan hal itu disampaikan. Arief Ardian Syah sebagai Sekretaris Desa Kertajaya Kecamatan Cirengjang Kabupaten Cianjur. Dalam mengantisipasi gejolak wabah virus corona Alhamdulillah di Desa Kertajaya ini belum ada dampak COVID-19. Hanya menjaga-jaga biar warga tetap waspada laksanakan 3M menjaga jarak memakai masker dan cuci serta menjaga jarak. Hal itu disampaikannya Rabu 30 Desember 2020. Untuk perayaan tahun baru kita menghubung kepada waktunya masyarakat melalui setelah kedaran bagaimana yang telah diinduksikan. Yang baik itu dari Presiden tadi atau Orang Dekata Bupati khusus untuk di Desa Kertajaya kita melarang untuk menghargakan pelaksanaan malam tahun baru. Selain itu juga karena di Desa Kertajaya itu ada muslim juga mereka tetap melaksanakan kepada tetapi dengan protokol kisah tanpa bersama ketat. Salah satunya yang sakit, orang-orang mereka tidak bisa hadir kemudian obsesi pun. Kita bukan hanya melaksanakan sosialisasi terkait dengan 3M tetapi kita pun menyediakan fasilitas untuk itu. Kita setiakan di tempat-tempat umum, tempat cuci tangan seperti waspada, kita bagikan juga terkait dengan sanitizer atau yang lainnya. Selain itu kita juga dalam hal ini ada kader-kader kita baik itu kader kosian ataupun kader kesehatan lainnya dibantu dengan kelelawan dalam hal ini adalah lewat reta yang ada di Desa Kertajaya. Kita tetap men-sosialisasikan kepada masyarakat bahwa peninginnya 3M tersebut salah satunya adalah untuk mencegah pengelolaan wabah kopisarakan Desa Kertajaya khususnya di Cianjur. Kami dari pemerintahan Desa Kertajaya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Harapan kami khusus untuk Desa Kertajaya di tahun 2021 lebih maju, lebih sejahtera sebagaimana dengan visi-visi kepala desa untuk namping depan menjadikan Desa Kertajaya lebih maju, lebih sejahtera, lebih mandiri dan menjadikan warga masyarakat Desa Kertajaya yang berat. 10. Arief pun menghimbau kepada warga harus tetap taati perturuan pemerintah sebagaimana anjuran tersebut bagi masyarakat atau warga yang berada di desa kami dapat mematuhi aturan-aturan pemerintah dalam menangani musibah seperti COVID-19. Dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut serata tak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2021 semoga semakin sukses. Dari Cian Jertam Kontributor Berita 7 melaporkan